Halo selamat siang pemirsa jumpa lagi bersama kami rumah Jogja.bis pada kesempatan kali ini kita akan mereview sebuah kluster yang ada di daerah Yogyakarta tepatnya di Jalan Magelang KM17 Margorejo Tempel Sleman ada satu buah kluster bernama Mutiara Residen yang lokasinya cukup strategis pemirsa karena hanya berjarak 150 meter saja dari Jalan Raya Magelang KM17 ini adalah klusternya disini total ada 5 unit pemirsa tinggal 2 unit saja dan ini adalah Jalan Raya Magelang jadi dari Jalan Raya ini sangat dekat yaitu hanya 150 meter ini Jalan Raya Nasional menghubungkan Jogja dan Magelang itu ada Alphamat jadi rumahnya adalah di belakang Alphamat sekitar 150 meter saja sangat strategis pemirsa yang Mutiara Residen ada 5 unit namun di belakang Mutiara Residen ada kluster-kluster lama yang jumlahnya juga hampir sama rata-rata 5 jadi total di lingkungan ini ada 15 unit rumah jadi lingkungan nasionalis banyak pendatang dan tentunya terbuka untuk umum tidak memandang suku dan ras ataupun golongan ini akses jalannya pemirsa mobil atau truk masuk sampai lokasi ini ini adalah rumah yang sudah jadi dan sudah laku ini akses jalan depan kluster puffing cone block lebar sekitar 4,5 meter jadi di Mutiara Residen ini adalah inden sistemnya pembeli bisa request desain baik tampak depan ataupun denah dalamnya total ada 5 unit tinggal 1 siap bangun yaitu yang ini ini kaveling 5 dengan luas tanah 114 kaveling ini huk pemirsa jadi bisa hadap ke selatan ataupun hadap ke timur ini lingkuannya mutiara residen ini rumah yang baru saja jadi dan baru saja serah terima yaitu bulan Januari 2021 kemarin disini kita bisa request cat juga pemirsa catnya memakai jautun bisa request warna hingga 3 warna ini rumah yang sudah jadi pemirsa tampak cantik minimalis dengan kualitas bangunan bagus pekerjaan tukang juga bagus bisa dilihat dari hasil bangunan yaitu temboknya rata tidak bergelombang dan siku lurus ini sudah dihuni 3 unit rumah dan 1 unit sedang proses finishing belum laku ini tipe yang hijau agak tuska ini tipe 52 dengan luas tanah 105 terdiri atas 3 kamar tidur dan 1 kamar mandi di samping klaster ini ada lahan kosong pemirsa rencananya dipakai untuk wisata edupak tapi yang sejenis agrobisnis menurut pak RT setempat ini yang tipe 52 tadi jadi sudah 3 unit rumah yang sudah jadi dan sudah di uni dan ini yang sedang proses finishing ini adalah tipe 50 dengan luas tanah 95 harga ditawarkan 400 juta cukup murah pemirsa dengan lokasi yang hanya berjarak 150 meter saja dari jalan raya dan kualitas bangunan yang bagus jadi spesifikasinya menggunakan tembok menggunakan bata ringan atau bata hebel kemudian genteng fletcher kemudian besi menggunakan yang bawah 10 kemudian yang atas 8 pul rumah ini terdiri atas dua pintu pemirsa yang satu pintu utama itu langsung menuju ke ruang tamu kemudian yang pintu samping yang di depan karpot itu menuju ke halaman belakang jadi ketika ada tamu kita bisa lewat pintu samping tanpa mengganggu tamu yang sedang datang ini tipe yang sedang finishing ini tipe 50 kita coba lihat masuk ke dalannya masih proses finishing jadi anda bisa melihat kualitas bangunan dan hasil pekerjaan tukang untuk kosen menggunakan kayu jati untuk kosen pintu tentunya kemudian untuk kosen jendela menggunakan aluminium aluminium yang warna coklat jadi sudah di atas rata-rata ini kita ada di ruang tamu kemudian yang belakang ruang tamu ada taman disini bisa untuk taman ataupun kolam kecil rumah ini menggunakan airnya menggunakan sumur airnya bagus pemirsa karena ada di daerah seleman sehingga tidak mengandung kapur ini bata menggunakan hebel atau bata ringan dua kamar tidur dan satu kamar mandi ini kamar tidurnya untuk rangka atap menggunakan baja ringan jarak kanal antar baja ringan yaitu sekitar 80 sampai 1 meter atapnya menggunakan genteng fletcher ini kamar mandinya untuk rumah yang sudah jadi yang sebelumnya bisa dilihat di video kami yang sebelumnya ada rumah yang seperti ini tapi sudah jadi ini di atas di dak pemirsa sehingga tidak khawatir kalau ada hujan deras nanti rembes di beberapa area seperti kamar tidur yang belakang sama dapur yang adanya di belakang itu sudah dicor jadi bebas rembes dan listriknya 1300 dengan aksesoris PLN Broco ini nanti dapurnya ada di sebelah sini nah ini sudah di dak pemirsa nanti water torrent ada di atas sini dan di samping dapur ini adalah space kosong pemirsa bisa dimanfaatkan untuk taman ataupun jemuran ataupun area mencuci jadi ada dua space yaitu di sebelah kiri dan sebelah kanan dari dapur ini pintu yang menuju ke karpot ini lumayan lega pemirsa untuk tamannya ini video diambil tanggal 5 Februari 2021 masih proses finishing ini rumah yang sudah jadi ini tipe 5 2 2 kamar tidur dan 2 kamar mandi baik demikianlah pemirsa video kami hari ini tentang mutiara resident yang ada di jalan magelang km 17 apabila ada yang ingin ditanyakan langsung saja hubungi kami melalui WA yang tertera di bawah ini terima kasih sudah menonton video kami jangan lupa untuk like komen dan subscribe sampai jumpa di video kami selanjutnya bye bye